Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina bersedia menjadi netral dan berkompromi atas status wilayah Donbass Timur sebagai bagian dari kesepakatan damai. Hal itu disampaikan pada Minggu 27 Maret 2022, bahkan ketika pejabat tinggi Ukraina lainnya menuduh Rusia berusaha untuk membagi negara mereka menjadi dua. Zelensky menyampaikan pesannya langsung kepada jurnalis Rusia dalam panggilan video yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Kremlin kepada media Rusia untuk tidak melaporkan. Dia mengatakan kesepakatan apapun harus dijamin oleh pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam referendum. Jaminan keamanan dan netralitas status non-nuklir negara kami, kami siap melakukannya, katanya berbicara dalam bahasa Rusia sebagaimana dilansir dari Reuters. Akan tetapi Kepala Intelijen Militer Ukraina, Krilo Budanov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin merebut bagian timur Ukraina jelang upaya perundingan Rusia-Ukraina terbaru minggu ini di Turki. Faktanya itu adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Selatan di Ukraina, katanya, merujuk pada pembagian Korea setelah Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!